you nggak bisa sampai Tuhan Hai kalau you tidak berbakti pada orangtua makanya di Kongucu nggak boleh ada konsep rumah jompo nah ini gue suka banget gue di Surabaya pernah cerita soalnya rumah jompo pernah tanya soal ini gua dulu di gua pernah tinggal lama di Sidoarjo ya beberapa bulan nah kemudian itu ketika gua ke Surabaya itu itu ada banyak anak-anak muda Cina yang mengantar orangtua orangtuanya yang udah mungkin umur udah pasti dia berapa ya udah rentak kepadanya itu betul bukan ke tempat senam terus ke tempat nongkrong ada tempat nongkrongnya dia temen itu dan dan akhirnya gue ngeliat siapa ya gua pernah dengar dari seorang Habib yang bilang lu lihat tuh orang Cina mereka itu selalu sukses mereka itu bahagia ya karena mereka itu betul-betul birrul waliden berbakti kepada orangtuanya mereka enggak memasukkan orangtuanya ke bandi jompo karena itu keramat mereka ibarat kata sebelum lu bangun mushollah di rumah lu sebelum lu bangun tempat sembahyang di rumah lu lu bangunin kamar untuk orangtua lu karena Rido Allah Firidul waridin Ridho Tuhan itu kalau dalam Islam ada di Ridho orangtua ini gua emang udah lama ngeliat orang Cina itu ke orangtuanya gila bro jadi lu nggak mungkin sampai Tuhan kalau lu nggak berbakti orangtua orangtua itu lebih sangat haram kalau lu udah menikah punya anak orangtua lu sakit lu tetap harus ngurusin orangtua lu iya nggak ada doi nggak ada kita bos itu logis itu oke oke dia enggak simpan kita dengan orangtua orangtua yang meninggal di harus berkabung tiga tahun tiga tahun tiga tahun bos untung kita tiga hari tahlil tiga hari dua yuk kalau umur belum tiga tahunnya kalau masih bayi masih masih disuapin ini masih dicebo coba cek semua balita kalau udah tiga tahun baru bisa makan sendiri ini kalau di di Quran menyusui dua tahun Iya begitu tiga tahun cenglinya punya masa lu cuman orangtua lu meninggal tiga tahun nggak bisa berkabung jadi tinggi betul penghormatan orangtua kan orangtua representasi dari Tuhan yuk kalau you berbakti sama orangtua ya pasti nggak bikin malu orangtua yang nggak bikin jadi sampah masyarakatnya nggak bakal bikin sedih orangtua dunia damai Bos dan dia otomatis akan bertukar makanya dididik betul dia penghormatan terhadap orangtua jadi itu yang paling penting dikong wujud buat gue itu keren